Intro Halo pemirsa OTD Selamat malam minggu Kok kayak di kuburan sih? Kok kayak di kuburan sih? Apanya? Itu belakang Dekor kawinan Itu kayak di kuburan bunga-bunga semua Abis menggelar akad nikah Makanya dekorannya belum dibuang Oh ya kan nanya Gue khawatir kenapa kok belakangnya begitu Gue tuh capek gue Nih buat penonton semua ya Gue tuh capek Karena selama ini tuh berita tuh Yang diberitakan tuh orang berita Kena covid, kena covid Meninggal, kena covid Kita tuh harus beritain positif gitu loh Kita beritain kesembuhannya Hari ini tuh, hari ini ya Tapi ini belum Gue gak tau nih tayangnya kapan kan Hari ini saat kita lagi syuting nih 28 ribu udah sembuh Perharinya tuh 28 ribu udah sembuh Jadi Kita harus nyimbangin beritanya Bahwa yang sembuh juga banyak Jangan yang terpapar doang yang disampaikan ya Betul Tapi ada tapi-nya Tapi PPKM Pemerintah sudah menyiapkan PPKM Untuk diperpanjang hingga 6 minggu Hingga 6 minggu Luar biasa Hingga 6 minggu Saya sih tidak masalah Kalau Anda perpanjang hingga 6 minggu Anda mau perpanjang sampai 1 tahun juga Saya tidak masalah Tapi banyak orang-orang di luar sana Yang memang harus keluar buat nyari makan Kalau tidak keluar tidak bisa makan Mal Anda tutup Semuanya ditutup Harusnya bukan PPKM lagi PPKM boleh Tapi coba dilihat Apakah PPKM-nya bekerja apa tidak Habis itu coba Harusnya seperti apa Supaya orang-orang masih bisa bekerja di luar Kesian Igun Igun sekarang gak bisa ngapa-ngapain Stress tuh Lihat Udah ada Udah ada bunga-bunga Menyiapkan apa itu bunga-bunga Enggak Tapi gue justru jadi bingung ya Ini kalau misalnya Ini gue mau nanya sama master ya Karena kita kan syuting cuma berdua Ini kan kemarin udah PPKM nih Udah sebulan kan Ini perpanjangan lagi 6 minggu Kalau menurut master Pegue-pegue gue Mendingan gue keluar-keluarin aja kali ya Jangan dong Jangan dong Kasian dong Lah kalau dia gak ada yang masuk kerja Kalau dia gak ada yang masuk kerja Terus gimana tuh gajinya coba Nah itu dia Makanya tadi gue protes Orang-orang kan tetap harus kerja Iya itu gimana Itu gimana Gajian itu gimana Gue pengen tau Gajinya pake apa Anda pikir Pakai tisu Pakai remahan-remahan tisu Nih Hah Nah Anda pikir seorang pemerintah Kenapa jadi marahnya sama saya Lu ngapain itu Bibir gue Gue bikin jeting aja Gue kesal Tapi sebenernya Sekarang ini Kayak temen-temen yang divaksin gitu kan tambah banyak kan Banyak Soalnya di butik gue udah hampir semuanya sih divaksin Betul Tapi divaksin itu kan cuman menjaga berapa puluh persen Tidak artinya divaksin anda tidak bisa kena kan Ya dong Tapi lumayan lah menjaga imun kebalan tubuh Mas Ter Apa Ini kita ada ini nih kita ada video Orang-orang yang takut banget sama divaksin Kita lihat ya Gemas mas-masnya Kita tuh ya harus bertanya sama orang ini Harus kita wawancarain orang ini Pertanyaannya gini Apakah Dia ini Takut sama suntiknya Apa takut sama vaksinnya Kenapa Soalnya kalau dia takut sama suntiknya Itu tangan dari atas sampai bawah Semuanya tatoan Iya Kan tato disuntik juga Iya Tato kan dipakai jarum juga Iya tapi gak disuntik Jarumnya kan cuman di luar Tato begitu bunyinya Tato kok bunyi Iya mesin ini kan bunyi Klakson bunyi Iya apaan sih Oke Kita mau berita Up to date Tuh ya kan Ini ada Mobil polisi Nyemprot Disinfektan ke jalan Dengan tujuan Mensterilkan daerah tersebut Tujuan niatnya baik Tapi malah merugikan orang lain Kita lihat mobil semprot disinfektan Coba Mungkin kayaknya kalau itu timing semprotnya gak tepat ya Iya sih Kalau gue gak setuju ya Kayaknya agak tau lebay Kalau misalnya sampai ke jalanan Terus semprotnya seperti itu Kecuali timnya harus super banyak Jadi ada tim penyemprotan Ada tim pembersihan Ada tim yang ngelapin Habis itu Itu kan gak tau apa aja disemprot tuh Tiba-tiba tuh satu jalanan disemprot Ada gerobak orang Ada motor Ada semuanya Yang kena gitu kan Udah gitu semprotannya bukan semprot biasa loh Bukan kayak uap loh Itu semprot loh Ini juga ada yang lebih seru lagi Tambal ban online Tambal ban online Nih Ini gak tau nih gue Ini kok tau Ini disuruh tutup Jadi disuruh tutup Dari bilang Kan saya tambal ban Gitu Haa emang tambal ban online gitu Oke Tapi biasanya nih Kalau keluar video begini Biasanya bisa dipotong-potong Jadi kita mau coba lihat video lengkapnya nih ya Jangan-jangan Gak seperti apa yang kalian lihat Coba Sekolah Online Kerja Online Jual beli Juga online Hari gini Semuanya serba online Sampai-sampai Sekarang tambal ban juga harus online Eh eh bentar Tambal ban online Hmm Gimana tuh ya Ternyata Ini dia nih Awal mulanya Semuanya hari ini sampai tanggal 20 Tidak sampai melayani Kecuali online Ya tambal ban online pak Aduh Ada-ada aja deh pak Masa tambal ban online sih Ya Tambal ban pokok Seng Ini 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 Oh Ternyata Tempat tambal bannya Masih boleh buka Seperti biasa kok Asal Tetap menjaga prokes Dan ternyata Oh ternyata nih Setelah kejadian tersebut Pak Sugimin selaku Sakpol PP Mendapat penghargaan Karena menegur Dengan sopan Wah Selamat ya pak Udah viral Dapat penghargaan juga Rezuki nomplok deh pak Hahaha Hahaha Nah 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 Ternyata tambal ban Monggo Tidak apa-apa Itu kan Motong-motong video gitu Bisa jadi masalah Itu Andai motong-motong video Itu makanya Kenapa podcast saya Saya angkain Supaya anda gak potong-potong Udah saya angkain aja Anda masih potong-potong Video saya Master pernah gak kepikiran Dalam hidup Master mau nikah Di dalam bis Mau nikah di dalam Bis Kenapa harus menikah Di dalam bis Gatau Kita lihat aja ya Ada orang yang nikah Di dalam bis Orang Indo Ini bagus dan menarik Orang Indo Emang akalnya banyak ya Ini bagus dan menarik Jadi sekalian menikah Mereka Sekalian honeymoon Dengan keluarganya Lihat-lihat wisata Gitu kan ya Dan tidak apa-apa Karena tidak menanggar Prokes kayaknya Semuanya keluarganya Yang ada di dalam Tidak mengundang kerumunan Wah luar biasa Saya coba akan menikah Di private jet Nanti ya Jadi tidak melanggar Kerumunan Antar negara Kita nikahnya nanti Tapi yang paling lucu Adalah pencurian Pocong Gue gak ngerti deh Kadang orang-orang tuh Ngelakuin begini ya Untuk kampanye prokes Kampanye taat prokes Tapi pakai pocong Terus nanti ada Wisata gaib Gitu ya Kemarin di Amerika Sudah ada orang yang Pergi ke luar angkasa Kita wisata gaib Mantap Cucok Orang gue lihat aja Orang udah pada Bikin pesawat Terbang Saat mobil terbang Iya Betul Saya gak tau tuh Udah jadi belum ya Kalau misalnya udah jadi Pak Sandiaga Uno Tolong Tolong Undang saya Kewisata gaib Kita lihat yuk Ini pencurian pocong yuk Bentar 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 Coba nih Jadi kedua pemuda ini Mencuri boneka pocong Boneka pocong yang dipajang di jalanan Oke Pocong yang dipajang di jalanan untuk Nakut-nakutin orang kali Kalau lu gak taat prokes Yang salah Yang majang pocong di jalanan Bukan yang nyurik dong Ngapain anda pajang pocong-pocongan di jalanan Buat nakut-nakutin orang prokes Maksudnya adalah begini Kalau lu gak pada pakai masker Lu itu ada kemungkinan Untuk lu bakal jadi pocong Lu main tetong Betul Tapi ada kemungkinan juga Orang lagi naik motor Malem-malem Pasang lampu Lihat pocong di jalanan Nabrak ke tiang listrik Mikir Ayo Ya Allah Kenapa orang ini jadi pemarah Macam pocong di jalanan Buat prokes Orang lihat pocong malem-malem Kaget Jantungan Mati Bukan covid Gimana dong Anda kreatif boleh Apa-apa Taat prokes boleh Kampanye prokes boleh Gak ada yang salah Tapi ya Bekir Gitu Mohon maaf Saya maaf dulu Sudah ngomong saya Sekarang harus minta maaf Maka kita balik lagi ya Kita lanjut lagi habis ini ya Jangan mana-mana Tetap di OOTD Obrolan of the day Good Tapi gue mau naik Gue mau naik Dia pake apa situ Apa Gue takut covid Gue harus jaga-jaga Takutnya mulut-mulut Lemes lu Kita mau bahas tentang artis-artis yang tidak mau keluar rumah selama PPKM Karena mereka takut menjaga prokes dan menolak pekerjaan-pekerjaan Kalau saya di rumah Cuma rumah saya Saya juga setat dengan prokes Kita harus membantu pemerintah Hei Mantap Ini ada artis yang takut Setakut-takut memang covid-19 Yang wajar sih Gak ada masalah Gitu ya Sampai Job lagi bagus-bagusnya di TV Itu dia rela kehilangan job Sebenernya kalau feeling gue bukan dia rela kehilangan job Tapi satu produksi kayaknya break deh Oh gitu Coba kita cek Oke coba Lapor pak Laksanakan Pak Gimana pak Kantor polisi punya bapak diliburkan Iya Mas Igun Ini kita lagi ada PPKM juga nih Jadi Jadi sebenernya Lu tuh Sebenernya Lu yang gak mau syuting Apa acaranya lagi di break Acaranya Sebenernya Mau syuting sih Karena ada beberapa build-in yang harus tayang Tapi lu belagu Kok bukan belagu Maksudnya karena temen-temen semua sepakat Yaudahlah kita Break dulu deh Karena kan lagi kondisi Lagi parah banget nih Gitu Terus kemudian Terutama Kayak temen-temen yang perempuan itu kan Ayu yang punya anak Terus kemudian si Wendy yang baru ngelahirin juga kan istrinya Jadi Berarti Berarti anda tuh Anda belagu sekali ya Karena anda udah kaya ya pak ya Ya bukan begitu Tapi kan saya Oh berarti Tapi anda kaya kan pak Kaya Oh ya kaya dong Oh ya kaya Oh ya kaya Maksudnya break syuting gini Saya Break syuting gini saya gak masalah Yang masalah cuman Tia transferannya gak ada Tapi Pak Kalau misalnya dilapor pak Kan karena memang kan Setiap hari setau aku juga Udah di Swap kan Ya betul Swap antigen Cuman kemarin itu Memang ada beberapa Kru yang Terpapar gitu Jadi Lebih baik Diliburkan Di steril semuanya Biar aman lagi lah Dalam waktu Dua minggu Kalau berbicara PPKM Dari kemarin Bapak kemana aja Di rumah aja Apa sempet kemana-mana juga Enggak Di rumah aja Di rumahnya Kan saya punya studio Besar ya kan Oh betul Oh jadi bapak tuh Tinggalnya di studio ya pak Bukan di rumah Bareng istri ya pak Di rumah juga ada Cuman kan Kalau di rumah kan Kadang-kadang Biar cari suasana Ke studio Ada studio musik Ada Garasi di bawah Jadi bisa Main-main lah Oh Andre sombong ya pak Iya memang Saya memang Di depan Igun dan Deddy Harus sombong Karena biasanya Deddy yang sombong Iya Emang harus kita Basmi itu Deddy Tapi Pak Andre Sebenernya Takut Setakut apa sih Sama Covid Kalau dari gambaran Pak Andre Gun Gue kan pernah Gue penyintas Covid juga Gue udah pernah kena ya Gue jauh sebelum ada vaksin Gue udah kena Gun Sama lah Kayak lo dulu Jaman tadi Iya Kalau aku kan kemarin Liburan ke Hungaria Oh Ke Hungaria Iya Iya Tapi kemarin Pak Andre Nggak parah ya Lumayan Penciuman Ilang Gitu kan Sampai gue Nggak bisa nyium Bau Sendiri juga Kan Terus kemudian Tapi Bapak Bapak Tapi Alhamdulillah Makan masih bisa berasa Enak Jadi Cuma penciuman Ilang Dan Apa Pusing-pusing Sedikit aja Akhirnya Isoman Selama 2 minggu Dre Gue mau nanya sama lu Dre Lu kan Takut sama Covid Berarti Beneran Nggak keluar sama sekali Nih Nggak Ya keluar Paling Kayak kemarin Gue iseng nih Aduh gue boleh Gue panas-panasin Mobil lah Mobil gue kan Banyak Jadi gue Muter-muter aja Bentar Bentar Gue nggak turun Cuman muter-muter Bintaro Isi bensin Pulang Yang penting Mobil dipanaskin Gitu Gun Tapi gue mau naik Gue mau naik Dia pake apa situ Gue takut Covid Gue harus jaga-jaga Takutnya mulut-mulut lemes Lekna gue Maskernya keren banget Lu pegawai ada berapa Dre Pegawai ada Kalau kantor ya Bukan pegawai di rumah ya Di kantor Kantor ada 10 lah Nah kan kena Covid nih Lu ada bisnis nggak jalan nggak sih Bisnis nggak jalan Jalan semua Alhamdulillah Kan bisnis gue Lebih ke entertain Kayak lu gitu lah Jadi Nggak terlalu Terkena ya Oh Berarti nggak ada masalah ya Pegawai tetap ada Nggak ada masalah ya Mereka tetap Tetap Oh gue 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 punya teman Teman gue Butiknya bangkrut Oh Ya ampun Berarti harus coba cari yang lain lah ya Sementara Bukan bangkrut kali Mungkin Belum dulu Lagi off dulu Nggak 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 Ini lagi gue usahakan bangkrut Gimana sih Lu aneh deh Lu malah nyuruh orang bangkrut Gun Lu bikin ini aja Gun Bikin desain baju Tapi Baju Covid Atau baju isoman Yang modis Gimana lah Gitu Iya Atau baju APD Gun Iya Jual APD Tapi lo desain Gitu Udah deh Jangan ngomongin baju deh Gue lagi trauma nih Ngelet baju gue Banyak banget Begini Nggak ada yang beli Baju Bahan per meter Baju bahan per meter 8 juta 9 juta 10 juta Gue beli Ini dari Paris Dari Milan Tetap aja Ngegantung doang Begini Nggak ada yang beli Alah Nggak usah ribut Sebelum ada Covid Juga Nggak ada yang beli Iya Iya Dia Dia kok jual baju Mahal banget Dre Nggak masuk akal Ya kan Nama dia udah ngetop Dad Ivan Bunawan Gue mah nggak masuk Klien-klien gue Yang tinggal di bintaro Bintaro rumah Cluster Nggak mampu Mustiang rumah Punya pager Sendiri Yang bisa beli Iya Bener Pak Andre Ini ada pertanyaan terakhir Sebelum kita udahan Pak Andre Yang pertama Udah vaksin apa belum Alhamdulillah udah Baru sekali Baru sekali ya Nanti akhir Juli Akhir bulan Juli Yang kedua Oke Ini sekarang pertanyaan yang kedua Ada parno nggak Kalau misalnya ada orang Datang ke rumah Selain penghuni rumah Iya Biasanya ngapain tuh Kalau orang yang baru datang Pak Andre ngapain Apa ada swipe dulu di depan Apa gimana Ada Ada Gue selalu siapin swipe Antigen di depan Dan gue batasin Nggak boleh banyak-banyak Yang datang Maksimal Kalau gue datang Itu Lo tolak nggak Enggak dong Enggak dong Enggak dong Kan lo harus swipe juga Jadi gue Tetap ada protokol kesehatan Di rumah Berarti lo nyiapin swipe Gitu di depan Siapin Siapin Oh orang kaya gitu ya Loh Bukan Gitu Supaya keamanan semua lah Buat lo juga aman Mungkin aja lo Nggak apa-apa Tapi di rumah gue Tiba-tiba Security gue Amit-amit Terpapar gitu kan Gimana Kok lo nuduh sih Bukan nuduh Amit-amit Jangan sampe gitu Pak Andre Terima kasih ya Sudah nemenin kita Shooting hari ini Terima kasih Jangan mau berbagi pengalaman Jangan sakit ya Sehat terus ya Salam 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 Terima kasih Gun Sehat-sehat Gun Iya Iya Bye 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 Tapi kayaknya Kalau misalnya diperhatiin Bukan hanya Andre Talani aja sih Yang punya Was-was diri Ngejaga Circle Lingkungan Iya gak sih Kayaknya kita juga harus deh Makanya Penting juga tuh Kalau temen-temen Punya alat swipe mandiri Di rumah Untuk bisa ngecek Jaga-jaga Seperti apa Karena Yang mumpung Aktivitas lagi Gak sepadet Biasanya kan Jadi kalau misalnya Udah ada gejala sedikit Atau kita gak enak badan Kita yang bisa Membentengi diri kita dulu Sebelum Kita tahu kita harus Ngapain Tapi yang pasti adalah Kita berharap Bahwa semua temen-temen yang di rumah Semuanya sehat-sehat Terus Ya Ya Intinya Jaga prokes Tetap olahraga Tetap jaga imun Pokoknya Kalian harus sehat-sehat Saya akan kembali lagi sama Yvan Gunawan setelah yang satu ini Jadi jangan mana-mana tetap di OOTD Obrolan of the day Ditunggu lagi ya Di mas sekejap ya Siti mau bekemas dulu ya Oke Ya sekarang kita kembali lagi di OOTD Obrolan of the day Kalau tadi Di segmen sebelumnya Kita sudah kehadiran Mas Andre Tolani Bercerita tentang Pengalaman dia Selama di rumah PPKM Nah Sekarang ini kita masuk di segmen yang baru Yang pastinya kalian juga suka banget Karena yang namanya netizen itu kan Kalau difasilitasi Bener-bener Ini adalah suara netizen Ini banyak banget netizen yang sudah mengirimkan beberapa komen-komen nih ya Ini ada Javiera211 Baik By the way Saya tinggal Indonesia Mimin tau lah Gimana keadaan negeri ini Gimana Tapi sebenarnya Kalau gue sih ya Seburuk-buruknya PPKM di Indonesia Tetap ngerasa nyaman sih Kalau gue master Jadi gini Kalau kita bicara tentang Indonesia Taulah ya Dibilangkan ada negeri ini gimana Negeri ini Juga tergantung terhadap masyarakatnya Jadi Kalau masyarakatnya Gini Masyarakat kita bandingin sama Singapura aja deh Masyarakat Singapura kayak gimana deh Kalau anda jalan-jalan ke Singapura Anda berarti gak buang sampah Enggak Anda ngantri Masyarakatnya tertib Nah Negeri ini gimana Negeri ini Keadaan negeri ini Ya taulah keadaan negeri ini gimana Tau Keadaan masyarakatnya juga saya tau Gimana Jadi ya Sebuah negeri juga tergantung pada Bukan hanya pemerintahnya saja Tapi masyarakatnya juga seperti apa Ini harus Sinambung dong Ini dari Kinanda XXD Saya kerja di Malaysia Di sini PPKM juga hampir 3 bulan lebih Tapi alhamdulillah kerja lancar Walaupun digilir-gilir gitu Sehat semuanya Kayaknya mungkin Jangan PPKM banget Tetap kerja Tapi setiap kantor itu Maksimum 50% kali ya Master Kalau gue ya Gue lagi berpikir tentang masalah Sekolah ya Karena dilema Gue tuh gak setuju Sekolah sebenarnya Lewat internet dari rumah Kesian Tapi gimana gitu Gue juga gak bisa Sembarangan ngomong Wah harus sekolah Harus sekolah gitu ya Tapi gue khawatir aja gitu Karena anak-anak kita nih Kedepannya Kita punya satu generasi yang It can be Not as smart as I hope gitu Laternya Oke ini ada Didit Pethe Nah Didit Pethe ini Kayaknya di Milan nih Di Milan, Italia Sudah suara putih Pertanggal 28 Juni 2021 Sudah kembali normal Good Bagus mungkin Kita agak sulit Untuk menyamakan Negara berkembang Dengan negara maju Itu pastinya seperti itu Balik-balik lagi Tadi gue bilang Bahwa masyarakatnya juga beda Jadi Gak apa-apa Kita belajar terus Kita juga harus belajar Dengan negara lain Seperti apa Dan masyarakatnya Juga harus belajar Karena kita nih Negara berkembang gitu Jadi Agak sulit Dan pemerintah kita juga Udah setengah mati Untuk Mencoba semaksimal mungkin ya I'm not Gue tidak ada Decide siapapun Tidak decide pemerintah juga Gue juga protes juga Malah gue Sering banget protes Di depan Menterinya sendiri gitu Tapi ya memang It's difference Sangat berbeda Gue gak berani mengatakan Pemerintah kita benar Atau gagal Enggak Karena siapapun yang jadi Pemerintah pada saat ini Pasti sengsara Ngadepin ini Oke Sekarang kita mau sambung ini Kita mau tersambung dengan Teman kita yang ada di Milan Dan teman kita juga Yang ada di Malaysia Ya Oke coba yang di Milan Ada siapa Halo Mas Igun Mas Teddy Hei Apa kabar Di Milan gimana Alhamdulillah Ini udah Hampir kembali normal Di sini Jadi Aktivitas juga udah mulai biasa Udah Gak ada lagi jam malam Jadi penduduknya Udah bisa Udah bisa bebas Udah agak bebas Memang Oke Bro Tapi gini bro Tadi kan gue bicara tentang Masyarakat ya bro Boleh gak Gue Tanya sama lu bro Apakah memang Karakter masyarakat Disana tuh Jauh lebih tertib Dibandingkan kita Yang di Indonesia bro Memang Aturan dari pemerintahnya Itu ketat banget gitu Jadi Lu mau ikut Aturan kita Atau lu kena denda Jadinya Kita juga Daripada Ngelanggar aturan itu Lebih baik Tapi Kalau sampai kena denda Apakah dimasukin Ke sosial media Kalau disini kan Kena denda tuh Seribut di sosial media Kayaknya enggak sih Disini Dit Bisa cerita dong Dit Kemarin disana kan Sempat zona hitam Ya kan Di Itali kan Dan sekarang tuh Bisa sampai Zona putih Itu Proses yang Yang Adit alamin Sendiri itu Gimana sih Situasinya yang terjadi Disana Ya memang Untuk Dapetin Proses Untuk mendapetin Zona putih Ini Juga cukup lama Ya di Itali Jadi Aku masuk Aku sampai ke Itali Itu kan bulan Oktober Itu sudah Zona merah Jadi kita bener-bener Nggak bisa kemana-mana Harus tetap Stay at home Itu Oktober November tuh Kayaknya Gelombang kedua deh Oktober Eh November Belum ke gelombang kedua Kemudian Pas Desember tuh kan ada Libur Natal Dan tahun baru ya Itu juga langsung Diberlakukan lockdown Seluruh Italia juga Jadi Emang Pemerintah Nggak mau Ambil Ambil pusing Karena itu kan Memang momen Berkumpul Bersama keluarga Tapi tetap Nggak boleh Kita nggak boleh Keluar sama sekali Jadinya Harus ikut lockdown Berjilid-jilid Lockdown lah Kita disini Sampai akhirnya Bulan Juni kemarin Tanggal 28 Akhirnya Kasusnya udah Gak terlalu banyak Makanya White zone Untuk seluruh Italia Tapi walaupun White zone Untuk seluruh Italia Artinya masih harus Ada prokes-prokes Yang dijalankan kan Harus Harus mas Jadi Aturannya tuh Kalau kita di indoor Jadi kayak misalnya Saya sering ke perpus Ke perpustakaan Itu masih harus Wajib pakai masker Kemudian Di public transportasi Kayak di Tram Di bus Atau di Subway pun Itu wajib Yang tidak wajib Memang Pada saat Kayak di taman Kalau lagi olahraga Itu tidak perlu Pakai masker Atau lagi jalan jalan keluar Kalau tempat terbuka ya Ya Di tempat terbuka Lihat sikonnya juga Gimana keluarga kamu Di Indonesia Semua sehat-sehat kan Alhamdulillah Sehat Semuanya Yaudah Adit Pokoknya Salam buat teman-teman Yang ada di Tali Khususnya juga teman-teman Warga Indonesia Yang ada di sana Say hello Nanti Adit Bisa Lihat interview kita ini Ada di Youtube juga Jadi nanti Kalau di sana Mungkin gak ada channel Indonesia Ya Adit bisa ulang lagi Nonton di Youtube Channelnya Trans7 ya Oke siap Siap Makasih ya Udah guna Bonjorno Bonjorno Ciao 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 Bella Dadit Makasih Pak Igun Master Dimas di Malaysia Ngapain Dimas Kerja No kerja Kerja udah di Malaysia Udah berapa lama Udah 6 tahun Ini 6 tahun Gimana 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 Covid di Malaysia Di sini Dua hari ini Udah meningkat Meningkat Berarti Semakin banyak Sekarang Oh iya Oh iya Sampai Sampai 11 ribu Apa ada PPKM juga Dimas Maksudnya orang gak boleh keluar rumah juga Semua gitu Ada gak Ada Ada Sejak 3 bulan Lebih nih Tiga bulan Tiga bulan Lebih Boleh Boleh keluar Tapi Dimas Kalau misalnya Kerja Di situ Gimana Akhirnya Dimas Masih kerja Atau Udah Di rumah Kerja Tapi Di Sehari Sehari Kerja Sehari Libur Oke Bagus Si Gun Apa itu Gun Itu Masker Facel Oh Facel Keren Bagus Lama Apa mau Modal Apa mau Modal Beli Bagus Kan gue bener Bagus Itu lo buat Ya Engga Gue beli sama Rinaldi Ayu Nardi Kenapa Lo Cuma Lihat yang hitam Tadi Keren Kalo Pake kacamata Gimana Dimas 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 Baik 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 Dimas Baik 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 Di sana Dimas Ya Ya Udah Dimas Pokoknya Sehat Terus Sehat Terus Pokoknya Jaga Protoko Kesehatannya Ya Ya Aku ada Kado buat Dimas Aku mau nyanyi Boleh Gak usah Gak usah Gak usah Dimas kamu ya Pake Boleh Cindailah Mana Hendak Bertuan Jalinan Lagu Bisa lanjut Gak usah Udah Udah Yaudah Dimas Ditunggu lagi ya Dimas Sekejap ya Siti mau Bekemas dulu Ya Oke Makasih Dimas Oke Dimas Ini kayaknya ada Rontok-rontokannya ya Oke Nempel-nempel di baju gue deh Mas Master Seneng ya Kita bisa Keep in touch sama temen-temen kita yang ada di Malaysia Betul Yang gue yakin banget sih Mereka sebenernya homesick Pengen Waktunya balik ke Jakarta Tapi keundisi di Jakarta juga gak memungkinkan Iya kan Betul sekali Oke Kita akan balik lagi ya Kita break dulu bentar Boleh gak sih Kita break dulu Dan kita akan balik lagi setelah satu ini Jangan mana-mana tetep di OOTD Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ini toko sapi bukan Oke Kembali lagi di OOTD Obrolan of Today Gimana Gun Mau bahasa apa ini Gun Mas Dad Ini kan kita hari Selasa ada idol kurban Ya kan Saatnya kita berkurban Bisa sapi Bisa kambing Bisa domba Ya kan Masnya tuh beli kurban belum? Udah dong Gue ngirim ke Jogja Wow Aku juga udah Kapan lu mau ke Jogjanya kapan? Gue gak Ngapain ke Jogja urusannya apa? Maksudnya gue sapi Iya Lu mau ngomong gue sapi Lu mau pilok badan gue Lu mau pilok badan gue Mentang-mentang berat gue hampir setengah kintal Lu mau Ini Pilok Iya Marah Marah Bantungan terim korban Lu belum pernah di Seruduk sapi sih lu Ini maaf Udah gak jadi Oke Fine Marah Nah ini kalau misalnya berbicara idul kurban Tahun ini mungkin berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Ingat ya idul kurban Pemerintah juga udah bilang bahwa tidak bisa sholat di masjid Jadi sholat di rumah Nah Untuk penerapan potong kurban Sepertinya juga sudah diatur di titik-titik yang memang jauh dari kerumunan masdet Oke Jadi tidak ada kerumunan Iya gak ada kerumunan Jadi tinggal proses pembagian daging aja per wilayah mungkin yang nanti bisa diatur lagi Oleh RT RW setempat gitu Kurang lebih seperti itu Kalau gak salah sih juga dagingnya tuh diantarin ke rumah warga mas Iya Oke Ini keren banget kalau memang bisa seperti itu Artinya kita bisa jaga prokes juga Dan tidak ada kerumunan juga Eh aku tuh kemarin sempet Kemarin tuh aku sempet melihat vlognya Irfan Hakim ya Irfan Hakim itu datang ke satu tempat beli sapi Atau pertenakan sapi gitu Dia beli sapi gede banget sampai dia bisa dudukin tuh sapinya Jadi karena sekarang Sekarang lagi keadaan begini maka sapi bisa dibeli secara online Iya sebetul sekali Dan aku nih dulu juga sempet dititipkan nih mas Hermawan Sama keluarga aku Iya kak Igun Mas Hermawan Selamat sore Mas Hermawan Ini kan mas Hermawan tempat sapinya nih jadi viral banget karena Irfan Hakim sempet mampir ke tempat kamu Mas Hermawan ini dimana sih tempat sapinya mas? Saya di Purworejo kak Purworejo Jadi itu memang Mas ini punya pertenakannya dan rata-rata gede-gede Mas Hermawan pernah disuruh duk sapi gak? Pernah diinjek juga Tuh Pernah diinjek sapi anda? Pernah Anda pernah diinjek sapi yang satu ton itu? Pernah Satu ton itu berapa kilo sih? Seribu Seribu kilo Wow Anda keinjek sapi itu segimana? Gak apa-apa? Ya Alhamdulillah Sapinya mungkin perhatian ya sama saya gak mau membunuh saya gitu Wah Itu ya Harga sapi yang dibeli sama Irfan Gunawan katanya sama Irfan Hakim katanya 280 juta Iya Udah dibeli tuh? Sudah insya Allah mahrib ini kita kirimkan Om Deddy Wih Itu Sapinya besar Sampinya Irfan Hakim mana liat Wuh Komunasnya nih, kandurah ya Kita kemana lah Yuk 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 Wuh Wuh Paling mahal berapa bro? Paling mahal ya di atas 1 semual amin Enggak itu kan 280 juta, nah yang paling mahal berapa yang lu jual? Sementara punya air panasin Oh Mas Hermawan Biasanya ini Mas Hermawan kalau jualan sapi yang beli dari daerah mana aja mas? Alhamdulillah untuk tahun ini dan tahun sebelumnya itu karena masih dalam pandemi COVID-19 gitu Artinya kita tidak bisa bebas luas untuk kemana-mana rata-rata yang beli dari Jago de Capek akan tetapi melalui virtual biasanya, Kak Igun Tapi caranya gimana? Caranya gimana kalau orang mau beli sapi online tuh caranya gimana bro? Caranya biasanya kita akan jual belinya melalui video call Jadi nanti ada saksi, ada penjual, saya sendiri, ada pembeli, customer, ada barang sapi tersebut yang diinginkan sesuai dengan bobot atau budget yang diinginkan Sebelah berapa ekor, nanti kita tunjukkan satu persatu diikuti juga dengan video waktu penimbangan seperti itu Oh ditimbang juga tuh? Ada videonya juga? Ada Coba tuh kalau Igun mau beli, cek kesehatannya kayak gimana Halo Kak! Jadi gini, kalau mau beli sapi di berkas di Alhamdulor World, biasanya kita akan melihat fisik keseluruhan dari sapi untuk mengetahui sehat atau tidaknya sapi itu sendiri Akan tetapi karena pandemi covid, kita bisa nanti melihat secara virtual, melalui video call dan lain sebagainya Nah, yang perlu diperhatikan disini adalah secara syariat, yaitu sesuai dengan umur, lalu juga gemuk pastinya dan didukung oleh keutuhan Artinya keutuhan tidak ada yang cacat, baik tanduk, lalu telinga, tidak ada yang sobek, mata cerah, kepala juga simetris, lalu badannya juga bagus Artinya tidak ada yang lecet, berdarah dengan sebagainya Gini kita ceritanya, saya mau beli sapi ya mas? Iya Bisa ya? Oke Ceritanya nyambung ya, nyambung kerut 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Kak Ibu Assalamualaikum, ini toko sapi bukan? Iya, dengan saya sendiri, Hermawan Saya dengan Bapak Abdullah, saya mau beli sapi ini Iya, Kak, Bapak Abdullah Iya, saya lagi ada di Dubai Tanya dulu ada duitnya? Enggak, biasanya gak jadi Halo? Iya Halo, ini suara handphone kresek-kresek ini Tanya dulu ada duitnya? Enggak Halo, bisa tolong sapinya itu jangan ngomong terus ya Iya Iya Yang dibutuhkan harga berapa Pak Abdullah? Yang... seratus Yang seratus juta yang... Seratus ribu, ada seratus ribu Tidak ada Tidak ada Pak Abdullah Gak ada yang seratus ribu Rendang satu porsi seratus ribu Gue nih desainer, tapi gue bisa begitu-begitu ya Master Iya Master Iya Kalau ada yang beli kayak begitu, kayaknya langsung dimatiin telepon ya? Enggak lah Tapi Mas sehat aja, sehat hari ini? Nah, sehat semuanya Mas Erwaman, siap-siap ya, ini kan karena tayangan kita banyak yang nonton Besok, hari Minggu ini, siap-siap lagi ada yang bakal beli nih Mas Erwawan Amin, siap Eh, Instagramnya apa namanya Mas Erwawan, nanti tolong di temen-temen tulisin di bawah sini Setia Farm Setia Farm, oke Gun, jadi beli gak Gun? Enggak, Pak Abdullah, Pak Abdullah gak jadi beli Ya udah, sarah Makasih ya Mas Pak Erwawan, makasih banyak ya Pak Erwawan, sami-sami, hadurnun Sesakumullah Thank you Oke, baik Terima kasih Ya Amin Oke, ini buat teman-teman Yang pasti adalah saya sama Igun mengingatkan Yang penting itu adalah imun yang bagus Jadi, berbagus imun anda, tetap bergerak Ini dari dulu saya katakan tetap olahraga Saya sih amit-amit ya Tapi sampai detik ini saya belum terpapar sama sekali dengan Covid Karena berapa hal, karena imun saya yang tinggi Karena si olahraga dan sebagainya Saya bahkan udah cek ke dokter juga semuanya Jadi, dalam satu hal, tidak stress gitu ya Bahagia, ketawa Dan mudah-mudahan ketika saya ngobrol sama Igun Kita bisa membuat kalian bahagia dan tertawa I do understand bahwa kayaknya kita kalau syuting kayak begini nih Ya agak-agak sulit juga untuk berinteraksi kita berdua gitu Jadi, mudah-mudahan Ya siapa tau minggu depan, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Gun ya Jadi, kita sepertinya bisa di mana gitu Terus kita bisa enak ngobrolnya Ya, semoga teman-teman bisa terus makan Karena lawannya Covid, ya makan Ya Nah, semuanya Terima kasih Bye, have a weekend Enjoy